Intro Komisi 3 DPRD Bontang meninjau langsung kantor Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik terkait banyaknya sarana penunjang yang belum dimiliki, terutama komputer. Saat ditemui usai melakukan kunjungan ke kantor Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Bontang, Selasa siang kemarin, Ketua Komisi 3 Bidang Pembangunan dan Lingkungan Hidup, Rustam, mengatakan kekurangan tersebut patut disayangkan mengingat Dinas tersebut mengelola data informasi yang notabene bersentuhan langsung dengan ilmu teknologi. Tadi kita sudah membahas segala macam persiap-persiapan karena ini adalah Dinas baru dan teman-teman tadi sudah melihat bahwa di dalam kantor ini juga masih sangat membutuhkan tambahan penunjang kerja, contohnya masih banyak mobiler yang belum tersedia dan juga berapa perangkat lunak yang juga belum siap. Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Dasuki menambahkan setiap OPD wajib mesti mempunyai pejabat pengelola informasi dan dokumentasi guna mempermudah penyampaian program maupun hasil kerja. Setelah itu nanti terbentuk, kita akan sosialisasi kepada OPD-OPD untuk sesara sadar membangun sistem informasi publik melalui PPID Pembangunan. Semua masyarakat berhak untuk diatur diundang-undang pasal 28.0.F bahwa masyarakat berhak mendapatkan informasi publik. Maka hidup seluruh badan lembaga organisasi layanan publik wajib membangun unit PPID ini untuk memberikan akses yang mudah bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi publik. Demikian, Expos TV melaporkan.